Intro Satuan Reses Narkoba Satres Narkoba Pores Bualemo Korontalo menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu ke wilayah tersebut. Kejadian penangkapan terjadi pada 7 Mei 2024 kemarin, namun baru dibuka ke media oleh Pores Bualemo pada hari Selasa 14 Mei 2024. Dalam keterangan polisi saat konversi pers, dari pengungkapan ini polisi menangkap dua orang pelaku di desa Salilama, Kejamatan Bandangku. Dua pelaku itu masing-masing berinisial FM usia 25 tahun alias Franky dan juga NM usia 27 tahun alias Noval. Kasat Reses Narkoba Ibtu Yusril Kiai menjelaskan kronologi penangkapan kedua warga Patilanggio Kabupaten Pohuato Korontalo itu. Berdasarkan informasi tersebut, tim Satres Narkoba Pores Bualemo langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti satu saset kecil sabu-sabu pada pukul 15 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku menggunakan sabu-sabu sebagai doping sebab mereka mengaku harus menempuh perjalanan jauh karena pekerja sebagai supir yang membawa barang dagangan. Sabu-sabu tersebut mereka dapatkan dari daerah Palu, Sulawesi Tengah. Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 122 Ayat 1 Junto, Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.